Cara mengatasi tampaknya ada aplikasi lain yang memblokir akses Google Play kita ya Jadi seperti ini ya sahabat mungkin pernah mengalami seperti ini atau bahkan sekarang mengalami masalah seperti itu Tenang saja disini saya akan kasih tahu untuk cara mengatasinya Sangat mudah sekali ya bagi sahabatku akan saya bantu Misalkan sahabatku punya problem ya Amplikasi lain yang memblokir akses ke Google Play kalian ya Untuk langkah yang pertama langsung saja kita langsung buka saja pengaturan HP kita Disini silahkan kalian bisa cek ya satu persatu atau bahkan lebih cepatnya Kita bisa cari dulu yang namanya aplikasi ya Oke kita masuk ke aplikasi ke bagian setting di Playstore ya Setelah kalian menemukan aplikasi seperti ini silahkan untuk sahabatku di klik saja itu Setelah disini silahkan untuk sahabatku cari saja yang namanya Playstore ya Jadi itu yang bermasalah itu harus kita setting Playstore nya ya Jadi kita setting kenapa sih kok HP kita seperti itu ya Atau jangan-jangan HP kita rusak ya Bukan itu bukan HP kalian yang rusak itu adalah sistem aplikasinya yang mungkin error ya Jadi untuk permasalahannya dan cara mengatasinya kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya Jadi setelah kalian cari disini ada Google Playstore silahkan kalian klik saja Nah disini perlu kita setting bagaimana supaya tidak di blokir ya Di blokir akses ke Google Play ya Caranya saya sarankan kalian bisa mengizinkan semuanya disini Oke setelah itu cara yang kedua Kalian bisa klik untuk gabung izin jika kalian tidak digunakan Kalian bisa pilih untuk yang namanya gatas roller Kalian bisa pilih unit aktifkan ini Setelah seperti ini yang perlu sahabatku lakukan Kalian bisa pilih juga untuk baterai Disini ada baterai kita coba yang tidak dibatasi ya Supaya kecepatan saat internet itu stabil ya Dan juga saya sarankan untuk sahabatku semua Kalian bisa mengeklik penyimpanan Kalian cukup menghapus memori dan juga menghapus data Silahkan hapus data Playstore kalian Itu cara yang pertama Terus untuk yang kedua Kalian bisa cari yang namanya Google Play Apakah ada di HP kalian ya Kalau Google Play itu Playstore ya Nah Kalian bisa klik saja disini Play ya Ada tulisan layanan Google Play Di setiap HP biasanya ada ya Setelah itu Untuk sahabatku Silahkan kalian klik saja Google Play tersebut Nah Kalian cuma perlu setting Itu kurang lebih sama seperti tadi ya Yang di Playstore ya Caranya Kalian bisa klik untuk data solar Kalian bisa aktifkan semua seperti ini ya Setelah itu Kalian bisa pilih untuk yang namanya baterai Kalian bisa pilih yang tidak dibatasi juga Terus kalian keluar lagi Kalian juga Refresh Akun Google Play kalian ya Cukup kalian bisa klik penyimpanan Kalian hapus memori Dan juga kalian atur penyimpanan Kalian bisa hapus semua ya Klik yang bawah sendiri Hapus semua data Ya Setelah seperti itu Silahkan HP kalian Kalian matikan Terus kalian hidupkan lagi Dan terus silahkan kalian coba Untuk pendownload aplikasi di Playstore 100% Berhasil Ya Dan mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Dan terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih